Aku terkapar Rasa manis dan aroma herbal barangkali sebuah filsafat seperti kutuk dan berkah lahir dari dunia yang sama Pertama-tama kau harus belajar menjadi filsuf sebelum menulis puisi cinta Bukankah kau tahu hidup mirip sekali dengan permainan petak umpet nasakanak Kau dan aku saling menarkah dimana gerangan nasib dan takdir kita akan bertemu atau berpisah dan sesekali lupa bahwa di suatu masa kita pernah menyembunyikan kesepian kita di kartu-kartu bergambar yang kita bali dari seseorang pedagang keliling yang mengayuh sepeda sesungguhnya kau dan aku masih seperti anak-anak yang menangis dan bisa bergembira bila kita kecewa atau bahagia karena suatu alasan yang sebenarnya tak pernah dapat kita ungkapkan dengan tepat kita masih tidak malu sekedar untuk marah bila keinginan kita tak sejalan dengan harapan barangkali juga hidup mirip hukum matematika tapi bukan pengurangan bukan perkalian atau penjumlahan melainkan pertukaran yang aneh antara angka desimal dan bilangan bulat yang tak dapat didamaikan namun di atas segalanya bagiku tak ada yang lebih indah tak ada yang lebih indah selain membayangkan peri-peri mungil gerimis juni bermain-main di rambut dan wajah dan juga matamu kuliner puisi karya Sulaiman Jaya masih di samara sastrawalam di udara bareng aku Jana selamat malam buat para pecinta sergau apa kabar nih semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dan buat yang belum gabung kita lagi live instagram di atserangkwfm bisa langsung nonton aja aduh ini kayaknya rame banget kita langsung sapa-sapa aja kali ya Aisyah nah kita udah rame banget nih ada siapa aja tuh dan yang buat para pecinta sergau yang punya karya puisinya atau yang punya lagu mungkin bisa langsung kirim di instagram kita di atserangkwfm tentunya bakal kita puterin nah siap siapa-sapa dulu nih Jana oke ada siapa aja tuh ada Durkala pati ada ada Rifki dui halo ada potret kehidupan dua-dua halo semuanya ada bang suja halo ada wahyudi halo ada martin aja halo bang martin dan masih banyak lagi aku ingetin sekali lagi nih buat para pecinta sergau yang belum gabung di instagram kita di atserangkwfm yuk beruan gabung kita lagi live instagram kita dari tadi asik deh tadi kita bakal live lagi nanti di sesi dua bareng bintang tamu kita sekarang aku sendiri dulu nih dan malam ini tuh kita bakal ngobrolin hal yang seru gak seru sih tapi seru banget setiap malam Jumat kan ya Samara hadir gitu nemenin para pecinta sergau tentunya malam ini kita bakal bahas tentang musik dan puisi memusikan puisi dan mempuitiskan musik aduh kayaknya seru banget nih pasti pasti pada penasaran nih siapa aja bintang tamunya apakah seorang musisi apakah beliau akan nyanyi atau seperti biasa para bintang tamu kita yang datang di Samara kita todong nih suruh baca puisi gitu kan apa beliau bakal dua-duanya nyanyi dan baca puisi gitu kan nah puisi dan musik gitu ngomong-ngomong kan ya dua hal yang gak terlalu jauh berbeda gitu kalau di musik kan ada lirik kalau di puisi ada syair kalau disini ada aku asik kalau disana ada kamu ya nah puisi dan musik ini terkonstruksi oleh nada gitu kan biasanya nih ada 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 sebuah kata kiasan gitu musik dan puisi tak ubahnya seperti dua insan yang sedang menjalin asmara keduanya menjalin hubungan dengan berbagai trik dan cara agar hubungan tersebut semakin terjalin erat dan penuh makna noh kan puisi dan musik aja menjalin hubungan yang erat gitu masa kita enggak nah aku bakal bacain sivi para bintang tamu kita malam ini ada dua orang yang pertama ada ke Ahmad Fauzi tentunya yang udah hadir di depan yang udah siap nih bakal masuk ke studio beliau merupakan seorang musisi ya dari KJP Kabupaten Serang nah beliau juga memiliki banyak banget prestasi yaitu juara satu musik teater terbaik seprovinsi Banten pada tahun 2012 nih dalam lomba teater Cafe Ide Kampus Untirta beliau juga memenangkan lomba teater anak se-Indonesia di Gedung Tim atau Taman Ismail Marjuki pada tahun 2015 beliau juga melakukan program di Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia menulis buku Indonesia Singapura pada tahun 2016 beliau juga terpilih sebagai seniman masuk sekolah ini masuk atau musik nih ya se-provinsi Banten pada tahun 2017 beliau juga melakukan pentas musik di acara Vespa JRC Bandung pada acara Vespa Senusantara pada tahun 2017 beliau juga meraih juara terbaik kedua dalam lomba festival teater embasi Sikap di SMA 4 di SMA 4 kota Bekasi pada tahun 2018 beliau juga meraih juara terbaik ke-1 dan 2 dalam lomba festival teater embasi Sikap di SMA 4 kota Bekasi pada tahun 2019 wow hebat hebat banget berturut-turut dari 2018 ke 2019 beliau menjadi pemenang untuk bintang tamu kita kedua ada Kak Siti Mahfuzo beliau merupakan seorang pegiat literasi Banten beliau juga merupakan seorang penggagas desa binaan kampung hutan Ciputat Tanggerang Selatan pada tahun 2017 beliau juga seorang penggagas diskotik diskusi Kohati Cantik pada tahun 2017 beliau juga merupakan seorang CEO founder forum diskusi titik temu pada tahun 2016 sampai 2017 beliau aktif menulis esai tentang keperempuanan dan budaya agama serta kegelisahan isu-isu perubahan sosial pada tahun 2016 dan 2019 sekarang beliau bekerja sebagai sekretariat ormas etnis senusantara yang ada di DKI Jakarta yaitu FPK DKI Jakarta di bawah naungan Bakas Bangpol DKI Jakarta yang bertempat di Pemprov DKI Jakarta dan menjabat sebagai fungsionaris Kohati PBHMI tahun 2021 sampai 2026 spesial banget nih para bintang tamu kita malam ini makanya nih buat para pecinta sergao yang belum gabung di live instagram kita langsung gabung aja di atserangga.wfm tentunya kita bakal sapa-sapa dulu kali ya yang udah gabung di instagram kita ada siapa aja tuh halo 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 rathno halo selamat menikmati